halo kensir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membacakan general reading tentang adakah perubahan hidup dalam waktu dekat untukmu adakah perubahan hidup dalam waktu dekat untukmu kita minta dulu bantuan kartu-kartu mungil ini adakah perubahan hidup dalam waktu dekat di sini ada keputusan, ada perjalanan, kekuatan pribadi dan teman juga di sini ada sosmed adakah perubahan hidupmu dalam waktu dekat ini saya lihat drastis banget ya perubahanmu di sini jika ditanya tentang perubahan adakah perubahan hidupmu dalam waktu dekat setelah di sini kamu sudah mulai tegas mengambil keputusan yang berubah pertama dari dirimu adalah kamu sudah mulai tegas mengambil keputusan karena kamu sudah capek berlama-lama dalam masa-masa stagnanmu di sini kamu lebih banyak memfokuskan dirimu pada harapan-harapan kamu ke depan kamu ingin mencapai kesuksesan dan itu memang terjadi ya dalam waktu dekat ini ini drastis banget ya ini tiba-tiba banget terjadi perubahan ketika kamu baru mulai melangkah mengambil keputusan dan baru saja berproses tiba-tiba itu ada rezeki yang masuk yang mendukung banget perubahan kamu mungkin kamu ini sudah berkali-kali mencoba untuk meraih perubahan nasib dan perubahan hidup kamu tapi gagal terus dan akhirnya kamu capek kamu terdiam sejenak kamu stagnan sejenak beberapa waktu kamu mengalami stagnansi dan itu membuat kamu kecewa banget depresi tapi kamu akhirnya pangkit ya tiba-tiba kayak ada satu satu masukan dari temannya membuat kamu ter apa ya tersadar gitu bahwa kamu harus pangkit dong sekarang juga gitu hanya kamu melakukan satu gerakan aja tiba-tiba tuh apa ya membludak apa itu tiba-tiba aja tuh padahal kamu baru melakukan aja langsung ramai banget gitu ya respect orang-orang atau karena ini ada medsos ya mungkin beberapa di kalian adalah content creator ya di facebook ataupun youtuber atau kalian adalah influencer tiktoker ya padahal kamu baru melakukan aja perubahan eh ternyata tuh respectnya besar besar banget ya ke kamu memang ini sudah rezekimu ya karena memang kamu sudah cukup berusaha berulang kali di berbagai hal ya yang bukan bidang kamu aja kamu udah coba ya dan inilah titik derangnya kamu ya jadi apapun usaha kamu selama ini tuh ternyata hasilnya tuh dengan cara begini nih tiba-tiba aja ketika kamu mengambil keputusan untuk udah jangan lemah jangan eh tertinggal jangan diam gitu harus dilakukan gerakan baru gitu ya lakukan tindakan-tindakan yang baru ya pola-pola yang baru nah ternyata tuh itu tuh disitu titik terangnya puncaknya ya ini membuat kamu sangat percaya diri kamu sangat bersemangat dan kamu akhirnya merasa bersyukur banget ternyata tidak sia-sia perjuanganku selama ini ternyata dengan ini ya baru aku bisa mencapai kesuksesan itu gitu hanya kamu mendapatkan hasil yang memuaskan disini ya kamu sangat menikmati kamu sangat bersyukur dengan penderitaan yang kamu dapatkan halami selama ini tuh ternyata disini nih titik terangnya ya kalau kita lihat dari segi waktu ya bentar saya lihat dulu waktunya kira-kira kapan ya sekitar 8 hari lagi 8 hari lagi ya beberapa dari kalian 8 hari lagi bahkan beberapa dari kalian 8 jam lagi atau tanggal 8 sudah mulai ada titik terang atau tanggal 8 bulan depan ya atau paling paling lama itu bulan 8 ini sudah bulan berapa julie agustus ya bulan agustus itu maksimalnya ya tapi berapa dari kalian tanggal 8 sudah mulai menemukan ide baru sudah mulai bangkit dengan semangat baru dan ketika memang kalau kalian merasa di tanggal 8 kemarin atau 8 hari kemarin atau ya kamu sudah mulai percaya diri semangat bangkit lagi kamu sudah menjalankan ide baru kamu nah ini di tanggal 8 atau 8 hari lagi 8 minggu lagi atau bulan 8 maksimalnya paling lambat itu akan ada perubahan yang besar-besaran luar biasa cepat banget beberapa dari kalian ini cepat banget ya ada yang 8 hari lagi atau pas di jam 8 tiba-tiba tuh banyak yang banyak aja yang like postingan kamu banyak aja yang memberikan gift-gift atau banyak yang nge-fence sama kamu tiba-tiba gitu pokoknya ada sesuatu yang terjadi yang membuat kamu terperangah gitu ya kaget banget antusias banget dengan apa yang kamu capai ini mungkin di jam 8 nanti besok atau hari ini juga ya aminkan ya semoga saja akhirnya kamu fokus kamu mulai berkarir berkarya dengan cara kamu yang teknik-teknik kamu yang lebih kreatif lebih mudah kamu dimudahkan juga dan kamu lebih mengikuti hobi kamu ya mengikuti ide-ide yang berkembang di otak kamu mengikuti bakat dan minat-minat kamu itu ya kamu mengalirkan semua keahlian kamu disini dan hasilnya memang luar biasa ya dan kamu itu selalu punya apa ya strategi yang sudah kamu susun yang dari kemarin tinggal kamu salurkan aja banyak ide yang tertahan kemarin ya tinggal kamu salurkan satu persatu karena disini sudah ada pintu masuknya jadi tinggal kamu misalnya kamu sudah punya ide untuk satu judul kamu tinggal nge-post aja ya tapi kamu gak pede dengan itu ya akhirnya tertinggal gitu kamu lewati kamu buat judul yang lain ternyata yang lama-lama tuh yang sudah pernah kamu buat tapi kamu gak jadi posting atau kamu gak bisa kamu gak pede mempostingnya nah itu ternyata ketika kamu mendengar atau melihat postingan dari seorang teman dan itu berhubungan dengan file kamu atau rencana lama kamu ya kamu ambil lagi tuh dan kamu posting sekarang ternyata tuh itu sangat sangat ada respectnya ya sangat ramai respectnya sini membuat kamu kayak gimana ya tertegun gitu ya kayak apa ya terheran-heran jadi mikir gitu ya kenapa baru sekarang gitu ya akhirnya kamu bahagia banget kamu bahagia banget saya lihat disini kamu bisa berbagi kamu bisa memanfaatkan manfaat ya yang kamu dapat itu kamu manfaatin lagi untuk orang-orang yang membutuhkan disini ada transformasi besar-besaran kelahiran kembali ya kamu mengalami kesuburan rejeki beberapa dari kalian yang tidak punya anak akan mendapatkan ya akan beberapa dari kalian akan mendapatkan kehamilan ya mengalami kehamilan atau pasangan kalian yang hamil atau kalian kalau kalian perempuan ya tapi disini energi keseburan ya energi kemakmuran kesuksesan sudah ada disini disini kamu jadi bingung dengan pemasukan-pemasukan kamu jadi bingung kenapa semuanya kayak tiba-tiba muncul dari berbagai kompetisi itu kamu selalu memenangkannya kenapa tiba-tiba melonjak begini gitu nasib kamu naik drastis ya disini saya lihat akhirnya kamu mulai yakin ya kemarin kamu gak percaya bahwa kok gak mungkin saya bisa gitu kan sekarang kamu jadi pede banget kamu jadi percaya diri dan sudah yakin bahwa ternyata keraguan itu harus dibuang jauh-jauh ternyata seharusnya kita lakukan aja gak usah dipending-pending gitu jangan merasa gak pede atau apa gitu jadi apapun yang ingin kamu lakukan ya kamu salurkan aja gitu tanpa ragu-ragu tanpa takut tanpa khawatir dengan hasilnya lagi gitu ya kamu percaya bahwa ya dengan perubahan ini membuat kamu jadi yakin bahwa apapun yang kamu lakukan itu sudah benar gitu dan ya lakukan aja sesuai dengan keahlian dirimu gitu soal hasil yaudah itu nanti gitu dan beberapa dari kalian memiliki power ya memiliki power yaitu sebuah kedudukan yang tinggi kamu akan dihargai dihormati dan disegani banyak orang untuk kalian adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan atau instasi pemerintahan kalian akan memiliki kedudukan yang luar biasa tinggi disini daripada yang kemarin akhirnya beban-beban kamu itu terlepaskan disini ada temperance ya hidup kamu mulai seimbang kamu mulai lebih berpikir logis ya berpikir positif seimbang kamu fleksibel ini ada kartu keberuntungan untukmu ya jadi nasib kamu memang sudah berubah ya sudah naik kamu level kamu sudah naik ya disini banyak orang yang kagum tapi sekaligus ada juga yang sirik sama kamu berusaha untuk menjatuhkan kamu mengurung kamu menstagnankan kamu memandekan kamu tapi kamu sudah menggunakan insting dan berkat pengalaman kamu ya dan semangat baru kamu ini membuat kamu tetap fokus ke depan dan selalu punya jalan keluar selalu punya insting ya atau intuisi untuk jalan keluar ya disini karena apa karena kamu sering berdoa karena kamu rajin ibadah karena kamu rajin mendekatkan diri kepada ilahi dengan penuh ketekunan ya akhirnya orang yang membantai kamu dengan magic pun ya disini mereka yang akan rapuh ya disini beberapa kali kalian gagal itu ternyata ada pengaruh magic dari orang-orang atau memang keserikan mereka mungkin mereka memprovokasi orang-orang sekitar sehingga tidak sepakat dengan kamu gitu itu juga pengaruh magic ya yang membuat aura kamu ketutup akhirnya kamu sulit banget untuk maju nah disini selangkah demi selangkah membuahkan hasil ya hasil yang pasti ya disini ada tabur tuai jadi selangkah demi selangkah langkah-langkah kamu tuh ternyata bernilai ternyata ada hasilnya loh jadi yang video-video kamu yang sudah serangan jurukamukos kemarin pun banyak yang kepoin ya karena mereka melihat wah ternyata dia berhasil nih gitu beberapa dari kalian dalam cinta seseorang akan kalian akan bertemu dengan seseorang dari masa lalu atau orang yang sudah pernah kamu kenal ada rekonsiliasi ya jadi beberapa dari kalian bertemu dengan orang lama dan beberapa dari kalian akan kembali dengan cinta lama ya ada perbaikan hubungan ya saling memaafkan dan disini ya doa dan harapan kamu ternyata tercapai kamu akhirnya menggapai bintang ya ada satu fase yang harus kamu tinggalkan ya ada ya penyelesaian fase kehidupan lama untuk masuk kehidupan baru ya ini kamu punya banyak planning ke depan yang bakal membuat kamu makin naik makin berhasil banyak akan banyak yang minta bekerja sama dengan kamu ya ini karena melihat kesuksesan kamu mereka tertarik ya mereka tertarik untuk bekerja sama dengan kamu atau banyak yang minta minta untuk minta petunjuk dari kamu ya ini saya lihat banyak yang menyambut kamu ya seseorang yang pernah salah padamu akan minta maaf ya ada juga hadiah untukmu ada yang mengapresiasi kamu ada ada yang memberikan kamu penghargaan ya kamu mendapatkan penghargaan disini dan saya lihat kamu semakin maju aja ya karena kamu dituntun oleh semesta dengarkan pesan-pesan malaikat atau intuisi kamu karena disitulah tanda tanda apa ya jalan kamu untuk terus maju untuk melindungi kamu dari hal-hal yang tidak diinginkan disini ada magician ya kamu makin ahli ya dalam diam semakin kamu diam semakin kamu berpikir cerdas semakin kamu mendapatkan intuisi petunjuk-petunjuk semakin kamu diam ya tidak banyak ngomong tapi kamu bekerja terus kamu apa ya merealisasikan semua ide-ide kreatif kamu disitulah kamu semakin punya power semakin kuat semakin tinggi dan beberapa dari kalian mungkin punya ilmu kelebihan kelebihan supranatural atau keahlian dalam supranatural ini bisa sangat membantu kamu untuk melindungi diri kamu dan mengetahui mana saja orang yang tidak suka dan ingin menjatuhkan kamu ini ada leluhur jadi dengarkan kalau kamu mendapatkan mimpi atau petunjuk melalui mimpi atau besikan besikan ikuti teguran ikut dengarkan disini beberapa dari kalian sangat merasa bersyukur dengan hasil yang kalian dapatkan ini walaupun dari hal yang kecil ini banyak orang yang terobsesi dengan kamu banyak orang yang terobsesi banyak juga yang kecewa karena melihat kamu sukses banyak yang menanti-nanti tentang kabar kamu mencari tahu kabar kamu menanti-nanti kabarmu selihat disini seseorang bucin banget sama kamu dan seseorang terobsesi banget sama kamu karena melihat beberapa orang melihat kamu ini makin maju makin ada perubahannya makin sukses makin positif mereka menjadi sirik dan gak tahu lagi caranya gimana cara menjatuhkan kamu lagi ada yang ingin mengalahkan kamu yaitu dia berusaha untuk lebih maju dari kamu tapi dia pusing karena gak tahu caranya selama ini dia terlalu sibuk menjatuhkan sehingga dia gak tahu caranya gimana bisa se-positif kamu atau selaju kamu seberhasil kamu akhirnya ini membuat dia mereka belajar disini kamu makin bahagia makin bisa mandiri makin bisa berdiri kaki sendiri makin berkembang makin bebas mengembangkan berkembang dengan ide-ide kreatifmu makin bisa menikmati hasil dengan memanjakan diri ya beberapa dari kalian ini akan tersembuhkan dari rasa sakit dan kalian akan berpindah beberapa dari kalian akan berpindah tempat tinggal atau ini perpindahan dari kehidupan yang negatif atau lingkungan negatif atau positif mungkin kalian akan hijrak bisnis baru pekerjaan baru atau tempat tinggal yang lebih baik mungkin pindah rumah yang lebih nyaman lebih enak lebih menikmati dan jauh dari orang-orang toxic atau lingkungan toxic pindah kerja atau mungkin berbisnis pribadi karena sudah capek juga bekerja sama dengan tim-tim kerja yang toxic rekan-rekan yang toxic kayak Dylan sudah berpihak padamu semesta menonton kamu kamu disayang banget oleh semesta maka dengarkanlah apapun tuntunan semesta yang kamu dapatkan dengan lalu mimpi atau intuisi kamu disini kamu sudah terpisah terpisah sudah bukan lagi level kamu untuk menghadapi orang-orang toxic orang-orang ciri atau orang-orang negatif ini perubahan yang terjadi padamu yaitu ada teman-teman yang beberapa dari kalian akan mendapatkan teman baru teman-teman yang luas teman-teman yang se-vibrasi dan banyak dukungan dari teman-teman dan disini dari banyak yang keep going sosmed kamu kamu akan menikmati sebuah perjalanan yang membahagiakan kamu menemukan jati diri kamu oke kira-kira jodiak apa saja yang terkoneksi dengan kalian nanti atau sudah atau akan bertemu kita ambil 7 aja ya ini Leo Cancer Gemini Pisces Sagittarius Aries Libra oke kita masuk ke inisial nama kalian yang bakal mengalami perubahan ini baru ke tanggal lahir dan usia ada huruf G N A L J M Ki D E B T U K O Z I oke masuk ke tanggal lahir dan usia tanggal lahir dan usia kalian yang bakal mengalami ini atau yang tadi huruf itu bisa huruf mereka huruf dia dan huruf kamu ya huruf diantara nama kalian huruf diantara nama dia atau mereka yang sirik padamu ya ini tanggal lahir seseorang atau kamu dan juga usia ya usia kamu atau dia itu ada 49 12 40 24 65 39 75 35 4 16 25 26 45 15 19 2 31 22 7 18 18 10 41 3 21 70 50 55 1 9 26 30 oke demikian pembacaan saya semoga resonet jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama jodiak atau jodiak lain kalian aja pacar pacar mereka teman mereka atau tetangga mereka sepupu mereka punya jodiak yang sama dengan kalian kalian aja bermanfaat juga buat mereka oke demikian terima kasih untuk kalian sudah bergabung baru bergabung ya terima kasih untuk kalian sudah mengikuti channel selama ini terima kasih atas komentar-komentar positifnya berikan saya masukkan ya supaya saya lebih bisa tertuntun oleh kalian untuk mengembangkan channel ini dan salam kenal untuk kalian baru bergabung jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tuh selalu mendapatkan video-video terbaru saya ya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye